Selain Atta Halilintar kini Anang Hermansyah buka suara soal Fuji Utami, di tengah kepopulerannya, seperti yang kita ketahui Fuji dibanjiri pujian di kalangan artis top tanah air dengan prestasinya yang melonjak, Anang Hermansyah sebut Fuji sosok peran yang penting dalam keluarga, membawa nama baik keluarga Haji Faisal ungkap Anang Hermansyah. Selain itu sosok Fujian alias Fujianti Utami diketahui kini memiliki kehidupan yang mentereng. Kemewahan demi kemewahan penuhi hari-harinya, mulai dari rumahnya yang megah hingga tergabung dalam cirkle-cirkle berkelas bareng jajaran artis papan atas. Bahkan, belum terhitung cukup lama selami dunia hiburan, Fuji yang sudah mampu membeli rumah dengan miliaran rupiah kini kembali mengejutkan publik dengan pencapaian barunya. Belum lama ini, Fuji telah membeli sebuah supercar mewah bernuansa ungu. Namun tak disangka, baru beberapa hari memiliki mobil impiannya Fuji malah diduga goreskan kendaraan tersebut. Hal ini terkuak kalau Fuji bagikan foto-foto dirinya selama tiga hari belakangan. Di salah satu unggahannya itulah, tampak mobil mewah miliknya bersentuhan dengan pintu hingga diduga tergores. Sedangkan sebelumnya, sang mama yakni Dewi Suriyati tahu biasa di Sapaoma Dewi sempat bagikan video mengharukan. Ia akui ikut girang bukan main begitu mengetahui Fuji mampu membeli mobil impiannya yang harganya dinilai begitu fantastis. Alhamdulillah mama papa bangga banget sama anak mama atas pencapaiannya semoga selalu rendah hati dan tetap jadi diri sendiri dan selalu semangat buat cari cuan, ungkap Dewi Suriyati. Ia lalu masuk ke mobil mewah Fuji sambil mengajak galas kai Andrian Shah. Fuji ajak keduanya untuk mengitari kompleks, Oma Dewi sendiri tampak begitu semeringah sepanjang perjalanan ungkap rasa bangganya pada Fuji. Sementara itu, beberapa neter justru banyak salfok dengan nasib supercar mewah Fuji. Mereka menyayangkan adanya goresan sekalipun kecil pada bagian depan mobil milik sang artis. Mengingat harga dari mobil itu, sendiri sangatlah fantastis. Dua tujuh M nyerempet pintu U. Itu pasti pintunya yang minta maafkan, komentar seorang neter. Ti, sumpah tuh selide tujuh ngajakin perang banget. Dompetku menangis tilihat itu, celetuk lainnya. Pintu Said, maaf ya purple kalau aku bikin kamu lecet sumpah G sengaja, tambah neter yang lain lagi, selain itu berangkat dari bukan siapa-siapa, kini nama Fujianti utami putri atau akrab di sapa Fuji-an sudah sangat dikenal di industri entertainment tanah air. Sebagaimana diketahui, nama Fuji mulai dikenal semenjak kecelakaan maut Vanessa Angel dan suaminya. Vanessa merupakan kakak iparnya karena menikah dengan Febri, Bibi, Andrian Shah. Usai kecelakaan tersebut, Fuji pun kerap nongol di televisi karena ia yang memiliki kedekatan dengan Galaskai, anak mendiang Vanessa sekaligus keponakannya. Fuji-an, sebagai seorang yang berangkat dari nol, ternyata mendapatkan kemudahan dalam karirnya. Namanya begitu naik ke puncak popularitas dan selalu menjadi perhatian publik. Kini, sedikit demi sedikit Fuji-an sudah mulai berhasil mewujudkan impiannya meski masih di usia muda. Dalam beberapa pernyataannya, Fuji menyebutkan beberapa impian yang sudah menjadi kenyataan. Apa saja mari kita simak. Pada sebuah unggahan di media sosialnya beberapa waktu silam, Fuji-an begitu gembira ketika akun TikTok-nya sudah berstatus centang biru alias terverifikasi. Fuji pun begitu bahagia karena hal itu merupakan impiannya.